Halo bro, jumpa lagi dengan SetiaHez Yah, kali ini ada game survival baru, buatan dari Tencent Yang mana game ini masih tahap alpha test ya, jadi belum rilis Nama gamenya sendiri adalah Project Star Dan tentunya kalian bisa coba game ini tanpa perlu VPN Sebenarnya sih game ini ada di playstore, cuma tiba-tiba ngilang Jadi ya kalau kalian pengen main game ini, kalian bisa aja download game ini di tab-tab Link sudah aku taruh di deskripsi video ini Oke, di game ini kita bisa milih gender cewek atau cowok Dan disampingnya ada rush, jadi kita bisa milih rush batiskolar atau technocultivator, everygreen humanoid Dan juga ada manusia Dan tentunya disini, oh kita bisa half ya Maksudnya itu kita bisa bikin karakter setengah rush Ini mengingatkan aku sama game Cameralan yang udah duluan rilis di playstore Hmm, wajar aja sih, soalnya satu developer sama game ini Untuk gameplaynya sendiri, aku udah lihat di Youtube Itu 11-12 lah ya, sama kayak Cameralan Cuman beda tema aja sama game ini Oke, untuk pemilihan karakternya aku milih yang ini aja Nggak usah yang aneh-aneh Terus untuk helmnya, kita bisa ganti warnanya Disini ada preset 1, 2, 3 Lalu pakaiannya kita bisa ganti warna juga Cuman disini kayaknya aku milih warna biru muda Oke, kita customize dulu warnanya Untuk celananya kita bisa customize juga Hmm, disini aku milih warna apa ya enaknya Sepertinya aku akan memilih putih keabuan Untuk landing potnya ada 4 macam Ada yang bentuk roket, kotak, entah ini apa bentuknya Terus ada yang bentuk bulat juga Terus kita bisa customize juga warnanya Cuman ya normal aja Terus personalitynya nggak tau apa ini Mungkin style ya, atau gaya gitu Oke, kita langsung next aja Nah, sekarang kita sudah ada di lobby Wah, lihat ini Ada fitur sound, microphone, dan juga team Wah, udah jelas ini Kita bisa mabar di game ini Oke, kita langsung tekan go now aja Oh, please set navigation target Oh, kita harus set dulu targetnya Hmm, ada Apollo Wah, banyak banget ini Ini kayaknya server ini Oke, kita coba Apollo 7 yang new build Lalu, apa lagi nih? Oh, kita tekan take off now The planet is full Wah, planetnya penuh dong Oke, kita coba planet yang lain Oke, akhirnya kita bisa main juga Setelah nyobain banyak planet Dan akhirnya kita bisa main Nah, ini aku maksud Sama kayak camera land Mapnya itu bulat Dan tentunya kita bisa milih tempat Dimana kita pengen landing Tapi, kalau dilihat-lihat Ini map luas juga ya Lihat ini Wah, luas banget Ada map gurun Map yang bersalju Dan juga map yang penuh dengan pepohonan Cuman, kayaknya aku pilih launch disini aja ya Pilih landing disitu Oh, ternyata potnya bisa kita gerakin juga ya Untuk gerak ke atas Hmm Gak bisa ini Cuman gerak kiri-kanan doang Oke lah Tunggu landing aja lah Oke, sudah landing Wah, itu rumah siapa ya? Apa rumah player ya? Entahlah Kita coba lihat dulu pas udah landing ya Oh, oke Ini ngapain nih karakter kita Wah Merah-merah Oh, alien Ini ngapain aliennya? Hah, ngapain? Dibiarin gitu aja Neoby Guaid Oke, next aja Next, next Nice Nice Iya Untuk nuansa atau pemandangannya sendiri Bisa kalian lihat Wah Keren ya Apa ini? Battle camp There's a warrior treasure chest in the camp Defeat all Oke Ternyata ini bukan apa ya Bukan rumahnya player Dan ini rumahnya bot ya Ternyata Dan ini gimana ya caranya Memegang senjata Ini gak bisa mukul kah? Cuman bisa loncat Sama Tiarap Wah Larinya kayak Naruto dong Ini gak bisa nebang pohon juga ya Senjatanya juga gak ada Waduh Gimana ini? Neoby Guaid Oke aja Untuk buildingnya Bisa dibuat atau enggak ya There's all Gak bisa dong Terus gimana cara mainnya nih? Misi gak ada Senjata juga gak ada Terus Ini ngapain ini? Masa Keliling-keliling gak jelas di map ini? Oh oke Jadi Buat ngambil misi Kita harus berada di pot dulu ya Baru kita bisa Ngambil misi Nah Akhirnya Kita dapat ini nih Senjata Jadi Kalian harus Bener-bener baca Semua tutorialnya Biar kalian paham Ntar ya Kayak aku nih Gak paham-paham sama sekali Sama game ini Kebetulan Karena aku dapat Senjata Kayak Sonar ini Coba aku pengen Tes Ke pohon dulu deh Ini gimana nih Reaksinya Oh oke Darah pohonnya mengurang Apakah kita bisa dapat Result Oh Pohonnya Bener-bener Jatuhin Result Yaitu Wood Atau Papan Oke Agak unik ya Sama game ini Soalnya Kalau game survival lain Kan pakai kapak Atau Sejenisnya gitu Kalau yang ini Pakai senjata Kayak sonar Wah Agak beda ini Sama game lain Oke Untuk batu sebesar ini Kita bisa Tambang juga loh Oh Apa ini Di glumu Hypnotize Glumu Maksudnya Oke kita coba Tambang lagi Katanya ada alert Atau pemberitahan Wah Ada yang keluar nih Siapa ini Kita dapat Cover ore Wah Wah Ngejar kah Wah Ngejar ternyata Coba kita tembak Pakai ini Apakah Ngurang darah Wah Ternyata bisa Ngurang darah Dong Oke Ngindar Kita harus berhati-hati Dengan pukulan dia Oke Terus tembak Oke Kita dapat Equipment Pistol Ballet Shield Juga Oke Kita Next aja Wah Ini ada rumah Coba Aku pengen eksperimen Apakah Ini Bisa Ngancurin Tembok Oh Nggak bisa Kalau yang papan ini Bisa nggak Oh Ternyata bisa Bisa dong Dengan senjata ini Wah Keren Ini Kayaknya Di game ini Kita bisa Maling ya Ke Apa Ke rumah Orang Entah itu Rumahnya Bot Atau rumah Player lain Dan disini Wah Ada Kokoa Atau Tanaman Ini Kayaknya Rumah Player Ya Entahlah Coba Kita Masuk Kedalam Rumahnya Apa Bisa Dibuka Oh Bisa Dibuka Ternyata Dalamnya Ada apa Wah Ada Kasur Terus Kotak Di dalam Kotak Ini Apa Ini From Chest Ungu Cara Ngambilnya Gimana Nih Oke Kalau Ditembak Wah Nggak Hancur Kotaknya Wah Kalau Di sebelah Ini Ada Apa WC Nggak ada Apa Apa Ini Ada Kotak Juga Oke Salah Pilih Normal Strokebox Wah Gimana Nih Cara Mindah Itemnya Oke Nanti Ajalah Kita Pelajarin Ya Kali Ini Aku Mau Jalanin Misi Yaitu Cari Soil Dan Kita Harus Nembak Ke Tanah Buat Nyari Soil Yaitu Tanahnya Dan Disini Aku Ngebutuhin Dua Soil Atau Dua Tanah Buat Menyelesaikan Misinya Hmm Oke Udah Dapat Dua Lebih Nih Soil Cuman Kok Misinya Belum Selesai Selesai Ya Oh Ternyata Tanah Yang Kita Dapatin Tadi Kita Harus Letakin Ke Dalam Pot Ini Ternyata Baru Misinya Selesai Nah Misinya Sudah Komplit Terus Kita Continue Oke Apa Ini Tempat Tunggu Untuk Craft Atau Bukan Ya Entahlah Kita Skip Aja Oke Akhirnya Disini Kita Udah Bisa Bikin Rumah Dan Yah Kita Naik Ke Level 2 Sebelum Bangun Rumah Aku Pengen Ngebantai Musuh Dulu Nih Mumpung Sudah Level 3 Dan Udah Ke Unlock Senjatanya Jadi Ya Pengen Ngebunuh Bulumu Dulu Nih Wah Ada yang Mendekat Coba Kita Pancing Dulu Yang Satu Ini Biar Enak Ke Bantainya Oke Satu Tembak Oke Tinggal Berapa Lagi Nih Gulumunya Oke Kita Incar Ini Tembak Oke Satu Udah Jatuh Tinggal Satu Musuh Lagi Nah Ini Dia Oh Ternyata Ada Dua Oke Kita Tembak Saja Oke Gugur Satu Tinggal Satu Lagi Iya Kita Bersiap Siap Dulu Nih Oke Udah Siap Nih Ambil Dulu Looting Terus Loncat Wah Gak Bisa Ini Coba Sekali Lagi Kita Loncat Tembak Dulu Wah Kehalang Ini Sama Ini Pagar Coba Kita Cari Jalan Lain Apa Bisa Kita Naik Ke Atas Oke Kita Loncat Oke Bisa Loncat Lagi Oh Ternyata Bisa Loncat Nah Kita Kill Satu Ini Wah Relot Donk Tembak Tembak Oke Akhirnya Mati Juga Wah Looting Nya Cuman EXP Doang Gak Ada Yang Lain Ini Bisa Masuk Gak Oh Bisa Masuk Donk Oke Ini Apa Ini Wah Pintu Juga Donk Wah Ini Ngapain Lagi Kalau Yang Ini Apa Ini Di Dalam Oh Ada Kotak Amo Box Tidak Nggak Bisa Diambil Caranya Gimana Ya Oke Kita Tinggalin Aja Ada Kursi Kasur Juga Dan Tangga Naik ke Atas Tadi Kalau Nggak Salah Aku Ngeliat Kotak Yang Ini Dia Kita Buka Aja Oke Kita Dapat Gold Dan Shield Kayaknya Dari Tadi Aku Dapat Banyak Shield Nah Ya Kan Ada Satu Dua Tiga Empat 5 sil ini buat apa coba 5 sil iya di sini kita bisa bikin rumah tapi sebelum bikin rumah kita harus bikin lahannya dulu untuk bikin satu lahannya sendiri itu kita membutuhkan satu bahan yaitu satu soil atau tanah nah kebetulan aku kehabisan soil jadi aku cari dulu soilnya sebanyak-banyaknya biar bisa bikin lahan Oke sudah full dan kita lanjutin bikin lahannya Hai Oke satu ini kita letakkan di sini terus kita letakkan di sini yang ini kita bentuk memanjang aja dulu Oke ini dari tadi karakterku kelaparan ya cuman aku enggak tahu cara makan dan minumnya itu kayak gimana tadi kan udah dapat kokoa terus daging dari memburu hewan tapi nggak bisa dimakan apa harus dimasak dulu ya Oke setelah tadi bikin rumah tiba-tiba ada nih makhluk entah muncul dari mana dan nama dia adalah Riantito Wah Indonesia banget ini namanya tentunya dia adalah NPC cuman enggak tahu ini NPC apa nih apa nih apakah kesukaannya terhadap kita atau gimana nih apa yang lop-lop nih apakah kesukaannya terhadap kita atau gimana nih aku enggak ngerti juga terus enggak tahu juga apa yang terjadi kalau lopnya sampai penuh barnya cuman ya kita ikutin aja alurnya Riantito ya kita berteman dengan dia cnpc ini oke di skip aja dan Oh ternyata dia seorang trader ya untuk sobnya aku pengen lihat oke arwat coffee milk oke nah ini dia kita bisa membeli terus menjualnya juga bisa rebai apa ya nggak tahu juga aku lupa Oh banyak juga ya barang yang bisa kita beli terus ada satu lagi nih yang bikin aku penasaran research how's going coba kita cek iPhone 8 Oke ini ngapain nih kita klik star aja ya Oh ternyata kita dapat hadiah ada wooden bed kasur kayu Oh ada dua kasur kayunya coba kita klik lagi tadi kecepatan tadi ya ngekliknya jadi enggak ngebaca dimaksudnya Oh ternyata kita kita butuh material buat ini ngedapetin hadiahnya Iya kayaknya segitu aja gameplay dari game project star dan jangan lupa untuk subscribe like dan share sampai jumpa di video berikutnya dadah oke hai 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 Terima kasih.